Halo Halo aku berisik ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Kali ini aku diawali dengan masak nasi dulu Karena kebetulan hari ini belum masak nasi Nah ini kebetulan stok beras aku tinggal sedikit teman-teman Kali ini aku masak nasi kira-kira kurang lebih 4 cup Nah setelah itu aku cuci dulu nih berasnya Sat-sat-sat udah selesai ceritanya Habis itu gak lupa aku lap dulu pancinya Biar magic omnya awet gak cepet rusak ya Teman-teman dibiasain Kalau masak nasi itu magic omnya dilap dulu Walaupun kuno tapi cara ini insya Allah awet Nah udah Jangan lupa diukur-ukur ditakar-takar ya Pakai jari manis Pakai jari apapun itu Udah ditutup Dicet kelek Dicolokin listriknya Nah set Nah ini aku lanjut ke kulkas buat matiin kulkas Ini aku mau masak buat menu lauk-bauknya Disini aku ada ikan nasi dendeng sama papaya yang udah aku iris-iris Tapi sebelum masak nih teman-teman Mumpung mood aku lagi bagus Terus ngeliat Kompor aku yang Masya Allah sangat amat Tidak enak dilihat Jadi aku mau inisiatif buat meci dulu nih Tungku-tungkunya yang udah pada Kotor berkerak Begitu ya tuh Bisa dilihat kan kotornya Gak perlu waktu lama Nih Udah kelar aja Tuh kan Ini masih basah ya teman-teman Harusnya aku tunggu dulu sampai Daitu kering Tapi karena ini mau langsung aku pake Jadinya aku lelap aja udah Nah untuk Tempat apinya itu sebenernya udah kotor ya Cuma aku Bingung ya bersihnya pake apa Harusnya pake kuas ya Insya Allah ya Nanti aku kasih liat bersihin ya Insya Allah Nah ini aku lap-lap dulu Sampai kering Sampai sekiranya sudah cukup kering Baru habis itu aku pake Nah ini satu-satu nih Satu-satu aku sayang ibu Mari kita bersihkan Ini udah lah ya ceritanya Nih kita pasang Satu Satu lagi kita bersihin dulu Bersihin bersihin Lap sana Lap sini Kering Yuk pasang yuk Buruan Pasang Satu Dua Hilang aja Udah diem dulu lah Nah udah kepasang ya Dua-duanya udah cantik Udah cakep Masya Allah Nih lap dikit-dikit Lap tipis-tipis Nah ini udah cakep Udah siap Mari kita ready Nah kita siapkan dulu nih wajan Kita mau masak Ikan dendeng asin Gimana ya Ikan asin Tapi yang dendeng Jadi Si dendeng ini Masya Allah Ikan asinnya tuh rada Ada manis-manisnya gitu loh Ini kayaknya tips dari aku ya teman-teman Minyaknya gak usah banyak-banyak Terus juga Gorengnya gak usah kelamaan Soalnya ini tuh Karena dia tuh Tipis kan ya Dagingnya tuh tipis Jadi tuh cepet gosong nih Lihat Ini gorengan pertama aku ini udah gosong Sangat tidak enak dilihat Tapi sebenarnya enak Masih bisa dimakan Cuma Ya itu Karena terlalu Gosong Nah udah Lanjut ke penggorengan selanjutnya Nah ini kayaknya udah Agak lebih baik ya Karena tadi udah belajar Dari yang pertama Ini aku cuma Sebentar Langsung bolak-balik Bolak-balik Udah Angkat gitu aja Sampai Nah ini udah diangkat aja nih Nah Emang iya sih Pada putus-putus Tau Udah 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 Jatuh Jatuh Sebelah Next yang kedua Nah ini Aku mau numis Pepaya tadi ya Bungunya cuma Bawang merah Bawang putih Cabai rawit Udah gitu doang aja Pake minyak yang bekas tadi Udah endol aja Daripada ngabisin Ini apa namanya Cucian Udah langsung kita Abrasin aja itu Namanya pepaya Ini pepayanya Nggak aku iris-iris Tapi aku Apa ya namanya Bukan diparut ya Apa diparut ya Ya menunggu lah Jadi Pake alat itu loh Jadi kan Bisa ya harus Sat-sat-sat Nah ini kita Aduk-aduk terus ya Nah pokoknya diaduk-aduk Terus sampai Pepayanya layu Nah ini aku mau naruh dulu nih Ikan nasinya di wadah es krim Rasa es krim Ini Setelah aku Sebelum aku tutup tuh Udah aku tambahin air ya teman-teman Jadi dia agak berair Jadi biar nggak gosong Pas kita tunggu tadi Ini kita aduk-aduk dulu Aduk-aduk Terus nggak lama dari sini Kita tambahin perbunguan Apa aja Kayak biasa Garam Gula Penyedap Lada Karena aku suka lada Jadi aku tambahin lada Nah ini lada Udah kita usahin-usahin lagi Dari sini udah Nggak usah ditambahin air lagi ya Nanti Bakal merubah rasa Soalnya Emang Warnanya emang agak pucat Tapi it's okay Masih enak Terus diaduk 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 Udah jadi Ini enak banget teman-teman Harus dicoba Harus dicoba ya Hmm Kayaknya aja tuh Dari khidmat Sama Ikan nasi Ini adik-adik tadi Insya Allah Udah selesai teman-teman Udah matang Terima kasih sudah menonton Bye-bye 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 Sampai jumpa